Dugaan kasus tindak pidana pencucian uang TPPU oleh salah seorang narapidana pandar narkotika terbesar di Kota Tarekan, Kalimantan Utara, terus diperiksa oleh MAPES Polri. Sejumlah aset narapidana HN yang berjumlah ratusan miliar rupiah telah disita oleh MAPES Polri dan Polres Tarekan beberapa waktu lalu karena merupakan aset yang diduga hasil transaksi narkotika jenis sabu. Berdasarkan pengembangan kasus TPPU narkotika ini terdapat sebanyak 11 orang yang merupakan pegawai lapas kelas 2A Kota Tarekan diperiksa sebagai saksi dan terkait dengan dugaan pengembalian dana sebesar 700 juta rupiah. Diketahui sebelumnya tersangka Hendra 32 yang merupakan nomor punggung tahanan tersangka atau perinisial HN ini ditahan di lapas Kota Tarekan. Kemudian pada 18 Juni lalu, tersangka dipindahkan ke lapas narkotika Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepala lapas kelas 2A Tarakan, Sutarno, pada Senin 8 Juli membenarkan bahwa terdapat 11 pegawai lapas yang diperiksa sebagai saksi pada kasus TPPU. Kini para pegawai lapas tersebut kembali aktif bekerja karena pemeriksaan sudah selesai. Ya kita masih menunggu nanti sampai akhirnya seperti apa kan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau sekarang ini saya belum ada laporan secara pastinya kan gitu kan. Saya juga perlu mendengar dari Mabes kan begitu. Seperti apa hasil dari pemeriksaannya begitu. Artinya selain dari pemeriksaan Mabes ini sendiri, apakah ada dari pemeriksaan internal baik yang menurut? Ya tentunya nanti ada, sudah pasti ada lah itu kan. Sutarno menambahkan lapas Tarakan juga akan terbuka terkait kasus TPPU Bandar Narkotika. Jika terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Mabes Polri, terdapat yang melanggar pidana, maka akan dikenakan sanksi internal yang berlaku. Dari Tarakan Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.